Oke, youtuber, viewer, subscriber ku atau kalian yang baru nyampe di channel ku Joyo The Explorer Channel pada video kali ini aku akan cerita kalian ini pengalaman sahdu dan nanti muka-muka kalian orang alami tapi ya bisa terjadi pada siapapun ya jadi gini pas lebaran lebaran aku silat rohim ke orang tua di tembanggung sana nah, pas berangkat wah, lagi tak puji-puji kendaraanku si Honda Accord tahun 85 aku ya, kesayangan disini tak pasang karburator lagi karburator Honda Legenda ya wah, pokoknya enak epol bro settingan yang kemarin sudah tak ceritain kalian itu ternyata settingannya enak sekali sampai tembanggung dengan sangat enak nyaman nah, pas mau pulang tiba-tiba pagi-pagi itu tak stater tak stater tak stater gak bisa senganti tak akini terus akhirnya tak dorong tak minta dorong adik teman di kampung sana turun orang mobil itu bisa stater tersengkol jengkok lu itu sampai gak mau nyala wis sampai akhirnya tak gelundung ke kebetulan jalan nya kan menurun tuh dari rumah saya sampai ke bawah itu nurun bahkan itu bisa sampai 2 kg itu tak gelundung ke sampai 2 kg rawrep nah terus akhirnya alhamdulillah ya di pas ujung terakhir bawah jalan datar sudah nyampe datar itu wis ketemu bengkel disitu bengkelnya konconi Dewi alhamdulillah nah apa yang terjadi saat itu bro, ini yang terjadi ya CDI bro, ini CDI nah CDI ini CDI asli Honda Accord 85 ini CDI nya di luar ini dudukannya ya, oke tak posek jadi dudukannya kakinya 2 ya, L ini ada yang dudukannya 2 tapi lurus ada yang dudukannya 3 ya, macem-macem tak cerita nih, aku lebel aja sampe, karena gak ngeh, keleru oke nah ini rotornya ya ini harusnya ada pulser, tak ada L nah ini, rusaknya disini nih ini ya ini kumparan ya, kumparan jadi itu disini lilitan kawat bro kawatnya lembut panjang itu nah itu harusnya nanti 2 kabel ini ya 2 kabel dari CDI ini ketemu sama kumparan itu kemudian yang 2 lagi ini masuk ke coil nah yang 2 ini masuk ke coil nah ini pedot ini ya putus gak tau ini karena umur ya bro karena yang namanya umur setua ini loh ini, barang ini yang untuk dudukan ini ini ke petugel ya, itu geletel akhirnya muter terus putus sambungan sambungan ini kabel dari CDI ke ini ini jadi ini lingkaran ya saya tak balen ini ya lingkaran bro ini ya ini lingkaran kemudian disini ini ada pulser magnet yang untuk ngatur waktu pengapian kemudian ini kabel 2 ke CDI nah ini dudukan ada pinnya 1, 2, 3, 4 nah ini CDI-nya disini bisa didetel kalau rusak solok biasanya rusak itu CDI-nya ini rusak ini tinggal di apa didetel kemudian kemudian kalau sudah didetel tinggal dipasang lagi posisi ini rapas ya nah ini harusnya tinggal didetel ganti CDI-nya itu oke serampung tapi rusak kok dudukan ini aku cari sampai rodo mumet akhirnya gak ketemu-ketemu yaus akhirnya apa aku beli baru beli second bro beli second yang original itu jadi diregani 1 juta kemudian beli baru piro beli baru 1,5 juta jangan atas barang lainak pangan tapi kudu dilakoni ya jadi ini rusak di bagian CDI-nya kemudian bukan CDI-nya CDI-nya normal lagi bagian dudukan ini ya dudukan untuk kaki-kaki CDI ini itu geletel itu geletel akhirnya yaudah mau gak mau kalau ada dudukan yang ini ya plastik yang lingkar ini ini kok ada wis bahagia aku beli itu taruh teplek lagi wis tapi karena ini gak ada ya akhirnya aku beli baru ya saya beli barunya mana ini ini beli baru beli baru ini kalian lihat bentuk CDI-nya kan di dalam itu ya kalau tadinya ini CDI-nya di luar nah ini sudah di dalam dan ini mirip koyok ini mirip CDI-nya punya Futura carry jadi orang rusak-rusak gampang nah ini bro akhirnya wah ini aku pergi ke Magelang ini nilalai toko ini memang yes bonafit ya jadi mas ini silahkan dicoba ini ya sak gelundung tak bawa dicoba kalau nanti sudah nyala oke baru dibayar saya ngapi itu akhirnya tak bawa kemudian tak pasang jreng aku aku beli toko gak bawa contohnya ini aku beli ternyata cuman bilang honda akot kakinya tiga salah padahal ini kakinya dua serang balik lagi magelang temanku magelang terus saya ambil yang ini pasang jlek sama bengkelnya pasang jlek sendadak ngikir sidik karena dudukannya gak pas yang untuk ngeser kiri kanan itu dudukan kupu-kupu nah akhirnya dipasang stator jreng wah bahagia ternyata saudara-saudara begitu tak bawa keluar ke bengkel mau tak coba muter baru keluar bengkel mau maju keluar jalan mati begitu dicek lagi ya dicek lagi ternyata bro ya ngeceknya kegampang tinggal ini kabel ini ya kabel ini kabel ini ini kan coil nah ini dicopot nih yang disini dicopot kemudian dideketkan dengan bodi manapun ya ojo nempel tapi deket aja taruh kemudian di stator ces kalau masih bagus ini akan keluar api cetek 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 ternyata gak keluar berarti apa cd ini bosok meneh berupa adalah anyar gris ya itu yang namanya beli barang elektronik itu mesti on of faktor bejo jadi kalian berdoa lah nek pas beli barang elektronik itu walaupun baru itu ada faktor bejo nek kalian bejo bisa dapat barang yang awet sekali ning nek ora pas ora bejo ya tinggal sebentar aja rusak bisa elektronik apapun televisi di mau apa kendaraan di mobil seperti ini itu tetap on the factor bejone yang namanya orang buat komponen itu mesti adonannya itu kadang gak sesuai gitu ya akhirnya aku balik lagi ke tokonya karena tokonya bonafit saya bilang pak ini hidup jeng sudah cocok kaki-kakinya karena tadinya saya kembalikan kakinya yang gak sama terus diijoli kakinya yang L sama sudah nyala begitu saya coba ternyata mati lagi CDI-nya terus nah ini karena ini pakai CDI model cherry ya model futura yaudah diganti sebentar aku tak buka tak bongkar lah so tak gali tutorial seperti apa CDI dalemannya terus tak bandingi dengan CDI yang rusak ini cara kerjanya ada sistem vakumnya berang oke aku ditunggu video ini aku ingin kepanjangan jadi nanti cerita ini nah akhirnya alhasil dipasang setelah ganti CDI saya balik lagi ke teman aku wira-wira kau setelih kau bro serapopo nah ini sak gelundung sak gelundung ini ya sak gelundung ini kalau mas terus itu mau saya buat apa rusak ya dituker tambah tuker tambah dia aja ini berapa diregani 200 ribu aku ngosok 200 ribu yang rusak cuma ini ini plastik lingkaran ini petil di sini wes ya sama ini ya kabelnya terus saya diputus yang ke ke apa kumparan pulser ini nah terus cuman tak nyang dihargai 300 ribu akhirnya apa wes ini yang telung itu mendingan tak tahan waj lah wes tak ada ganti di sini tak nguh bahan cerita ke kalian lebih baik memberi manfaat ke kalian dengan yes modal di sini bisa jadi tak pajang ke kalian tak cerita seperti apa detailnya kerjanya kerusakannya apa nanti bisa buat perbandingan kalian ganti tuku itu biar kalian punya gambaran biar kalian lebih mantep dengan gambaran yang saya berikan nah akhirnya tak tahan dan semoga dengan tak tahannya ini bisa bahan cerita ke kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian ya bro bismillah kemanfaat nah terus akhirnya digantilah cdi-nya kemudian hidup jeng hidup tak kepancal ternyata RPM-nya cuma sampai 4.000 4.500 atau sih aku rapi kepanjang sih penting aku bisa balik jadi aku pulang dari temanggung ke magelang karena medannya gak terlalu berat ya ada medannya sangat berat itu wah le ngeden-ngeden gak giki si 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 ya kalau kopling gak gul-gul gini wah sekarang cuma RPM-4.000 pol 4.500 sangat berat untuk buat tanjakan akhirnya dengan ngeden-ngeden anakku pakai motor anak gadisku ngeter kayak di belakang harus naik motor dari temanggung sampai magelang akhirnya dengan susah payah ngeden-ngeden jalan datar sih gak masalah ya dengan RPM-4.000 itu tapi begitu ketemu tanjakan tanjakannya tinggi gak mampu dan itu saya sampai rumah dengan selamat lalu langkah berikutnya tak gulai pie caranya beniso RPM-nya balik lagi baik apakah ini beneran apa kopi ini gue tak ceritani tak oprek terus semuanya aku dan aku sudah sampai rumah alhamdulillah dengan selamat nah berikutnya lagi gue tak ceritani bro pie caranya beniso RPM-nya balik lagi jadi berikutnya lagi ternyata ini apa ini apa koil ku ambiar bro di dalam gue moncong itu terus sudah keluar oli-nya ini jadi sudah basah begitu dinyalakan oli-nya keluar peningin di dalam jadi naik kalian sedih ini koilnya sudah mulai basah itu untuk beli ini beragam ada yang harganya 200 saya beli 200 saja ada yang 300 ada yang 400 500 600 macam-macam saya beli yang 200 kemudian saya pasanglah dan pulang dengan selamat jadi koilnya tak ganti baru ya munwe bro pengalaman sahduku selamat menunggu sampai ketemu lagi di di pengalaman selanjutnya ya kalau kalian tak cerita nih aku saya sedih tenang pulang dengan RPM 4500 sangat menyedihkan nah sampai ketemu di tutorial berikutnya ya kalau kalian nanti dapat perusahaan seperti ini bisa tapi ini keuntungannya ini teknologinya sudah 2015 kesini jadi ini spare partnya sangat mudah karena podong ini futura buktinya begitu tes mati diganti beres tapi kalau yang model lamanya aslinya ini ada di online jadi CDI dudukan itu 500 sampai 600 ribu bro sementara kalau beli futura cherry itu 500 ribu sampai 600 ribu itu segerundung ini yang tapi bukan yang orinya nah itu perbandingannya kendaraan kuno ya tapi ini sudah teknologi yang baru CDI sudah CDI zaman 0 aku 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 tapi ini paling 200 ribu dapat CDI nya tapi kalau yang mobil yang zaman dulu aslinya ini 500 CDI ini satu ini sampai ketemu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.